Sosok anak kongomerat di Indonesia satu ini memang patut dijadikan contoh. Ya, ia adalah Arman Wahyudi Hartono. Merupakan putra bungsu dari Roberta Budi Hartono dari pemilik PT Jarum dan pemilik Bank Sentral Asia. Sang ayah menjadi orang terkaya dengan kekayaan mencapai 263,9 triliun rupiah. Namun hidup Arman justru tak bermuah mewah layaknya seperti anak sultan. Seperti dilansir di Tribun Mudan, meski berlimpah, Arman menunjukkan hidup yang hemat, sederhana, dan cukup tidak banyak gaya. Intinya dalam gaya hidupnya, sosok putra orang terkaya bernama Arman Wahyudi Hartono ini tidak suka bertingkah aneh-aneh. Padahal orang tuanya praktis jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Mungkin banyak anak orang akan memilih untuk hidup bergelimang harta dan penuh kemewahan jika ia memiliki ayah dengan total kekayaan. Lebih dari Rp. 203, Rp. 25 triliun dan puluhan unit bisnis yang hampir mustahil bangkrut ya he. Pantang berfoya-foya Arman Wahyudi Hartono, sang putra bapak Budi Hartono, makotak grup Jarum menjunjung tinggi prinsip SRI apa itu. Banyak anak-anak pengusaha sukses yang hidup dikelilingi kemewahan dan berperilaku seolah uang mereka tak akan habis. Namun tidak dengan Arman Wahyudi Hartono. Namun hidup Arman... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.